Di bawah pukulan ini, anak itu pasti akan mati. Beberapa orang menggelengkan kepala, mereka merasa linsuan terlalu ceroboh. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu mungkin tidak demikian. Jangan lupakan tunder celap hand dari sebelumnya. Itu adalah ruang tertutup dan anak itu masih bisa melarikan diri. Kecepatannya terlalu cepat, hampir mustahil untuk membunuhnya secara instan. Memang, setelah dua pertempuran sebelumnya, tidak semua orang menganggap linsuan seorang yang lemah. Mereka semua tahu bahwa pihak lain itu adalah seorang ahli, jadi pada saat ini, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap ke arah pihak lain. Mereka ingin melihat teknik gerakan seperti apa yang digunakan pihak lain. Untuk dapat menghindari pukulan ini. Namun sekejap kemudian mereka berseru dan tidak menghindar. Mereka menyadari bahwa linsuan berdiri di sana tak bergerak dan sama sekali tidak berniat menghindar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak menghindar? Apakah dia meremehkan untuk menghindar? Mustahil, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi si Yuan Feng dalam hal fisik dan kekuatan. Ada kemungkinan pihak lain tidak dapat menghindar sama sekali. Dihadapkan pada pukulan sekuat itu, semua upaya menghindar menjadi sia-sia. Tampaknya anak ini masih belum bisa dibandingkan dengan si Yuan Feng. Si Yuan Feng juga sangat kecewa. Apakah dia bahkan tidak menghindar? Apakah dia sudah menyerah? Awalnya dia mengira lawannya adalah seorang pesaing yang bisa bertukar lebih dari 10 jurus dengannya. Sekarang, tampaknya dia benar-benar kecewa. Semut memang semut. Dia tidak bisa memberinya harapan. Kalau begitu, mari kita selesaikan. Tinjunya menjadi semakin menyilaukan. Melihat tinju yang melesat ke arahnya, linsuan tampak tenang. Dia tidak bisa menghindar. Lelucon macam apa ini? Jaring surga tanpa bayangan dapat menghindari pukulan ini, tetapi dia tidak perlu menghindar sama sekali. Bersaing dengannya dalam hal fisik. Kapan dia pernah merasa takut? Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan juga menyerang ke depan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tidak mungkin, mungkinkah dia ingin bersaing dengan si Yuan Feng dalam hal kekuatan dan fisik? Lelucon macam apa ini? Bukankah anak ini seorang ahli dalam ilmu pedang? Dia harus pandai membunuh dengan satu gerakan dan menghindar dengan gesit. Sekarang dia benar-benar bertarung dengan kekuatan demi kekuatan, ini merupakan kerugian yang tak ada bandingannya bagi seorang pendekar pedang. Dia sebenarnya menggunakan kelemahannya sendiri untuk bersaing dengan keunggulan pihak lain. Anak ini sungguh tidak bijaksana. Ledakan-ledakan. Suara-suara yang menggetarkan bumi terdengar. Semua orang mengira linsuan akan diledakan menjadi kabut berdarah. Namun, mereka menemukan bahwa tinju si Yuan Feng telah diblokir oleh sepasang tinju lainnya. Apakah bocah nakal ini melakukannya? Semua orang menjadi gila. Mata si Yuan Feng menyipit. Sungguh tirani. Dia merasa seolah-olah tinjunya telah mendarat di gunung kuno. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan lengannya gemetar. Lawannya benar-benar memiliki kekuatan dan fisik seperti itu. Saat dia sedang linglung, linsuan tersenyum. Fisikmu sangat kuat, tapi hanya itu saja. Tinjunya tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan mencengkeram pergelangan tangan si Yuan Feng. Kemudian, benda itu menghantam tanah. Dengan suara ledakan, tanah bergetar dan jurang yang dalam pun muncul. Si Yuan Feng pusing karena benturan itu. Dia berteriak marah dan mencoba berdiri. Namun yang menyambutnya adalah sebuah kaki. Dia menendang wajahnya. Dengan suara keras, ia terpental dan menabrak pavilion di kejauhan. Bahkan ada lubang hitam yang mengerikan di belakangnya. Kau sedang mencari kematian. Setelah ditendang di wajahnya, si Yuan Feng menjadi sangat marah. Rune mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya saat ia menyerbu maju seperti dewa pembunuh. Tinju ilahi yang menghancurkan langit. Tinju si Yuan Feng terbuka dan tertutup. Pada saat ini, dia tidak menahan sama sekali. Namun, dia ditekan oleh linsuan. Dalam kontes fisik, linsuan sama beraninya dan tinjunya tak terhentikan. Si Yuan Feng terus mundur. Pada akhirnya, terjadi ledakan. Salah satu lengan si Yuan Feng hancur dan dia terpental sambil muntah darah. Si Yuan Feng dikalahkan. Apakah dia terluka? Banyak sekali orang yang berseru. Orang-orang dari klan Petir ketakutan. Orang-orang dari klan Pengpeng langit tercengang. Bahkan orang-orang dari klan Phoenix pun tercengang. Mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itulah situasi yang ada di depan mereka. Si Yuan Feng berdiri, tubuhnya gemetar. Bukannya dia tidak ingin bertarung. Masalahnya adalah kidan darah di tubuhnya telah lama terguncang dan dia tidak bisa bertarung sama sekali. Dia menatap lawannya. Siapakah kamu? Siapakah sebenarnya anda? Di sisi lain, Flawless Fundred Miles dari klan Skyrock memiliki cahaya yang sangat menakutkan di matanya saat dia menatap linsuan. Para petinggi klan Phoenix juga mengerutkan kening. Semua orang tercengang. Pihak lainnya memiliki latar belakang yang hebat. Linsuan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya, namaku Linsuan. Tidak mungkin, saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kamu sangat kuat, mustahil bagimu untuk tidak dikenal. Beritahu aku identitas aslimu. Si Yuan Feng meraung. Dia seperti binatang buas yang terluka. Jika dia kalah dari orang yang tidak dikenal, Daohartnya akan hancur. Dia tidak bisa menerimanya. Lin Gongzi, ceritakan latar belakangmu. Orang-orang dari klan Phoenix juga berkata dengan dingin. Mereka juga tidak percaya bahwa Linsuan adalah orang tanpa nama. Dia bisa menekan si Yuan Feng dalam hal kekuatan dan fisik, Tetapi dia mengatakan bahwa pihak lain adalah seekor semut. Mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Linsuan menghela nafas. Namaku memang Linsuan. Tentu saja, kalian mungkin belum pernah mendengar namaku. Namun, anda seharusnya pernah mendengar salah satu judul saya. Apa itu? Semua orang bertanya satu demi satu. Lin Woody. Banyak orang yang bingung ketika mendengar itu. Lin Woody, ya ampun, anak ini sangat sombong. Beraninya dia memberi dirinya gelar seperti itu. Apakah dia tidak takut diburu oleh para ahli dunia? Orang-orang itu berdiskusi dengan bersemangat. Namun, pupil beberapa dari mereka tiba-tiba mengecil. Misalnya, Flawless Hundred Meles, si Yuan Feng, dan para tetua klan Phoenix. Mereka semua tercengang. Anda Lin Woody, ini tidak mungkin. Beberapa tetua klan Lei Dong juga meraung ketakutan. Yang lain bingung. Apakah orang ini terkenal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya? Sejak kapan ahli seperti itu muncul di benua Yuheng kita? Mereka sangat bingung. Pada saat itu, seorang wanita dari klan Phoenix berseru kaget. Anda adalah Lin Woody dari kota kuno Suci Jauh. Orang yang dimahkotai sebagai raja. Kota kuno Teluk Suci, dimahkotai raja. Tidak mungkin. Kali ini, semua orang tersadar. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa datang ke sini menjadi lemah. Mereka semua berasal dari klan leluhur dan sekte yang tak tertandingi. Meskipun mereka berada di benua Yuheng, mereka juga memperhatikan situasi di benua lain. Terutama beberapa berita dari Primeval City, mereka adalah orang pertama yang menerimanya. Pada saat ini, seorang tetua klan Skyrock berseru. Di kota kuno Teluk Suci, dua orang dinobatkan menjadi raja dalam satu hari. Salah satunya adalah Pangeran Naga. Orang lainnya dikatakan bernama Lin Woody. Mungkinkah orang itu adalah Anda? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Beberapa dari mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh raja yang dinobatkan itu. Namun sekarang, mereka sepenuhnya mengerti. Pangeran Naga dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah kaisar klan naga. Bagaimana mungkin pihak lain menjadi lemah jika dia bisa berdiri bersama kaisar? Tidak heran dia bisa dengan mudah membunuh Tundercelap dan menekan si Yuan Feng dalam hal kekuatan dan fisik. Sekarang semuanya masuk akal. 5102 Kekuatan Lin Xuan sungguh mengejutkan, terutama setelah mereka mengetahui identitasnya. Banyak sekali orang yang gempar. Dia adalah juara mahkota. Dia adalah sosok yang setara dengan kaisar. Seseorang berkata, tahukah kamu? Ada berita yang lebih mengejutkan lagi. Saat itu, Pangeran Naga dan Lin Woody, mereka bersama-sama menjadi juara mahkota. Lalu terjadilah pertarungan yang hebat, dan akibatnya Pangeran Naga terluka. Apa? Apakah Anda mengatakan bahwa Pangeran Naga lebih rendah daripada Lin Woody? Banyak orang tercengang. Rekor pertempuran macam apa itu? Pada generasi muda, dia adalah eksistensi yang unggul. Orang lain hanya bisa mengaguminya. Orang-orang dari Ras Phoenix juga tercengang. Orang-orang itu terkejut. Apakah dia Lin Woody? Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa Murong King Cheng memilih untuk bersamanya. Ternyata dia sangat kuat. Banyak orang bahkan mulai iri. Bagaimana Murong King Cheng bisa menemukan suami seperti itu? Mata mereka merah. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lin Xuan memandang si Yuan Feng. Si Yuan Feng mendesah. Aku kalah. Dia memejamkan matanya. Namun, dia tidak kalah secara tidak adil. Lawannya adalah sang juara mahkota, yang jauh lebih unggul darinya. Pada saat ini, dia merasa amat sengsara. Lin Xuan berkata, Fisikmu sangat kuat, tapi masih sedikit lebih lemah dariku. Lagi pula, kamu tidak kalah secara tidak adil. Tidak banyak orang yang bisa menyaingimu dalam hal fisik. Si Yuan Feng sangat kesal saat mendengar kata-kata itu. Seolah-olah gurunya memujinya. Lin Xuan lebih muda darinya dan dia tidak bisa membantah ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Lin Xuan menatap flawless hundred miles dan berkata, Kau selalu sombong dan berwibawa. Kau ingin menindasku dengan satu tangan. Kamu ingin mengejar Murong King Cheng. Mari, aku memberimu kesempatan untuk menantangku hari ini. Semua orang terkejut. Apakah akan terjadi pertempuran lagi? Mereka semua memandang flawless hundred miles. Kali ini orang-orang dari rasra jawali langit tampak sangat serius. Mereka tidak lagi santai dan meremehkan seperti sebelumnya. Orang di depan mereka adalah Lin Woody. Dia adalah sang juara mahkota yang legendaris. Mereka adalah anak ajaib nomor satu. Bisakah mereka sepenuhnya mengalahkannya? Sejujurnya, mereka benar-benar tidak punya kepercayaan diri. Terutama sekarang setelah mereka mengetahui bahwa pihak lain bahkan telah melukai pangeran naga. Hal ini membuat mereka makin terkejut. Mereka sangat menyadari kekuatan dan kartu truf pangeran naga. Bahkan lawannya telah dikalahkan. Flawless hundred miles memang sangat berbahaya. Flawless hundred miles memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kamu Lin Woody. Awalnya aku ingin pergi ke kota Holy Abyss untuk bertarung denganmu setelah masalah di sini selesai. Karena kamu di sini, aku akan menemanimu sampai akhir. Flawless hundred miles masih tidak takut. Dia berjalan keluar, dan setiap kali dia melangkah, gunung-gunung berguncang dan bumi pun berguncang. Matanya bersinar bagai kilat saat dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin, Aku telah mengalahkanmu. Gelar juara kejuaraan adalah milik saya. Tentu saja, jika Anda mampu. Lin Suan tertawa, jika kamu kalah, kamu akan menghilang dari pandangan King Cheng mulai sekarang. Cahaya yang mengerikan meledak dari mereka berdua saat mereka membombardir lingkungan sekitar mereka. Langit runtuh dan bumi retak. Tubuh semua orang tercabik-cabik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka segera mundur. Kedua orang ini terlalu kuat. Bahkan sedikit aura mereka pun tidak dapat mereka tahan. Pemimpin klan Phoenix juga terkejut. Dia melambaikan tangannya dan berkata, buka medan perang. Pergilah ke medan perang dan bertarung. Oke, flawless hundred miles mengangguk. Lin Suan juga terbang ke langit. Sebagai klan kaisar, klan Phoenix memiliki medan perang abadi. Tempat seperti itu cukup untuk menahan segala jenis pertempuran. Yang lainnya juga mengikuti. Medan perang yang tak terlupakan. Dua sosok turun, seperti dua dewa perang yang saling berhadapan. Burung rock surgawi mengembangkan sayapnya. Flawless hundred miles menggunakan skill pamungkasnya segera setelah dia muncul. Cahaya dingin yang menusuk menyebar. Ia menembus sembilan langit. Lalu, ribuan sinar cahaya turun bersama-sama. Ini adalah kemampuan yang tak tertandingi. Cahaya dewa iblis. Lin Suan melambaikan telapak tangannya, dan sinar cahaya mengerikan yang tak berujung menembus sembilan langit. Dia menyerang ke depan. Keduanya bertabrakan dan terdengarlah suara yang mengguncang bumi. Kemudian, dia menggunakan sadoles heaven's net, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Dia langsung tiba di belakang lawannya. Teknik pedang Asura. Dia menusukkannya dengan pedangnya. Sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang. Orang-orang di luar medan perang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Teknik pedang inilah yang membunuh dua ahli dalam sekejap. Mereka bahkan menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah teknik pedang tingkat kaisar. Menghadapi teknik pedang ini, orang-orang dari klan Raja Wali Langit juga menjadi gugup. Namun, Flawless hundred miles masih tidak takut. Sebuah hantu emas muncul di belakangnya. Itu adalah hantu burung rock surgawi. Ia melebarkan sayapnya dan terbang dengan kekuatan yang mengerikan. Sayapnya menyapu dan menghalangi cahaya pedang, dan suara yang mengguncang bumi pun terdengar. Pada saat berikutnya, Flawless hundred miles menoleh, dan cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Fata Morgana abadi di belakangnya berubah menjadi cakar tajam dan menyerang linsuan dari segala arah. Klan Raja Wali Surgawi kita dapat membunuh naga, apalagi membunuhmu. Suara Flawless hundred miles nyaring, dan cakarnya yang tajam menembus kehampaan. Dia mencengkram kepala linsuan. Linsuan melambaikan tangannya, dan segel dewa iblis pun terlepas. Telapak tangan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu sungguh mengerikan. Orang-orang di luar ketakutan. Jika mereka menghadapi telapak tangan ini, mereka mungkin akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Itu adalah serangan yang mengejutkan lagi. Cakar tajamnya hancur, dan dewa iblis menyerang hantu Raja Wali Langit dengan tekat yang kuat. Ekspresi Flawless hundred miles berubah. Dia melebarkan sayapnya dan menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menghindar seketika. Dia datang dari kejauhan. Ekspresinya sangat dingin. Dalam tabrakan itu, dia sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak mungkin. Orang-orang dari klan Raja Wali Langit menggertakkan gigi dan meraung. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah Flawless hundred miles akan dikalahkan? Kalau memang begitu, mereka takut tidak bisa menerimanya. Lin Suan berkata, jika kau memiliki jurus pamungkas, gunakan semuanya. Jika tidak, kau sama sekali bukan lawanku. Apa yang kau gunakan seharusnya adalah kemampuan ilahi seorang kaisar, kan? Aku tidak menyangka kau akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Tidak heran Anda bisa bersaing dengan putra mahkota. Namun, jangan remehkan aku. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan ilahi seorang kaisar, aku memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Lagipula, garis keturunan saya adalah garis keturunan leluhur. Sekarang, aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan garis keturunanku. Mata Flawless hundred miles bersinar dengan cahaya yang sangat menakutkan. Kemudian, Rune berwarna darah yang tak berujung muncul di tubuhnya, dan kekuatan yang sangat dahsyat melonjak keluar. Hantu di belakangnya menjadi sangat mengerikan. Bahkan ada daging dan darah di atasnya. Banyak sekali orang yang melihat pemandangan ini. Mereka ketakutan tak terkira. Ya ampun, apa yang Flawless hundred miles coba lakukan? Apakah dia mencoba memanggil burung rock surga wikuno? Mereka terkejut. Di antara langit dan bumi muncullah seekor monster raksasa yang mengakibatkan gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan langit hancur. Aura yang mengerikan itu membuat kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Bahkan para petinggi klan Phoenix pun mengerutkan kening. Garis keturunan leluhur, Flawless hundred miles benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Garis keturunan ini hanya sedikit lebih rendah dari garis keturunan Kaisar. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan takut dengan kemampuan ilahi Sang Kaisar. Faktanya, dia dapat mengandalkan kemampuan dewa garis keturunannya yang kuat untuk langsung menghancurkan segalanya. 5103. Seekor burung rog surgawi kuno muncul di antara langit dan bumi. Semua orang berada dalam kondisi waspada tinggi. Segel dewa iblis milik Lin Suan dihancurkan oleh rog surgawi kuno. Alis Lin Suan berkerut erat. Pemandangan di depannya sangat aneh. Burung rog surgawi kuno tidak muncul begitu saja. Tumbuh dari punggung Flawless Bailey. Dengan kata lain, kekuatan garis keturunan Flawless Bailey menyebabkan munculnya Heavenly Rock Kuno. Bailey yang sempurna menggendong burung rog surgawi kuno di punggungnya. Burung rog surgawi kuno tidak muncul secara utuh, hanya sebagian saja. Namun, sepasang sayap sudah cukup untuk menyapu semuanya. Dia berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu memiliki kemampuan tirk? Tanpa kitab suci kuno tirk yang sejati, kau bukanlah tandinganku. Dia berteriak dengan marah dan melangkah mendekat. Burung rog surgawi kuno di belakangnya bergerak cepat, dan hukum-hukum yang menyilaukan pun keluar. Itu bersinar ke segala arah dan menyerang Lin Suan. Lin Suan terus menghindar, berubah menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan Sadoless Heaven's Net secara ekstrim. Itu tidak ada gunanya. Bayangan apa yang hancur seketika? Kata Bailey yang sempurna, apakah Anda masih punya trik? Jika tidak, kau telah kalah dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi Raja Mahkota. Pada saat ini, flawless Bailey bagaikan dewa. Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Dia telah kalah, sungguh lelucon. Dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum digunakannya, tetapi dia berencana untuk menggunakan kartu truf lainnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kartu trufku kepadamu. Mata Lin Suan bersinar terang. Dia tidak mengolah satu atau dua kemampuan tirk, melainkan kitab pemanggilan iblis. Kitab pemanggilan iblis sangatlah ajaib. Alasan mengapa ia disebut demikian adalah karena jika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang dapat memanggil dewa iblis untuk bertarung demi mereka. Itulah hal yang paling mengerikan tentang kitab pemanggilan iblis. Sekarang garis keturunan lawannya telah kembali ke keadaan leluhurnya, dia dapat memanggil burung rog surga wikuno. Lin Suan berencana memanggil dewa iblis untuk melawan lawannya. Dia juga ingin merasakan kekuatan sebenarnya dari kitab suci pemanggilan iblis. Hukum-hukum di tubuhnya beredar, dan aura iblis memenuhi langit, meliputi sembilan surga. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi raja iblis pada saat ini, dan dia sangat menakutkan. Pada saat yang sama, sebuah bayangan kabur muncul di belakangnya. Bayangannya terlalu kabur, seolah-olah menghilang tertiup angin. Namun, dia muncul di belakang Lin Suan. Saat sosok ini muncul, semua orang merasa takut. Jiwa mereka terasa seperti hendak berlutut di tanah dan menyembahnya. Ekspresi ahli Ras Tian Peng berubah drastis. Apa itu? Bisakah dia memanggilnya juga? Mungkinkah dia memiliki garis keturunan Ras Iblis. Suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Bahkan anggota klan Phoenix pun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa takut? Mustahil, kita punya garis keturunan klan Kaisar, jadi kenapa kita harus takut pada pihak lain? Murong King Cheng juga terkejut. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tujuh warna, dan bayangan burung Phoenix tujuh warna menyelimuti tubuhnya. Apa sebenarnya yang dipanggil oleh kakak laki-laki Suan di belakangnya? Agar garis keturunan saya bisa terasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Ekspresi pemimpin klan Phoenix juga berubah. Dia juga merasa gelisah. Pada saat ini, di istana kuno klan Phoenix, seorang wanita cantik membuka matanya. Ada hantu garis keturunan yang sangat menakutkan di tubuhnya. Dia adalah putri dari klan Phoenix. Feng Jiu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan di luar? Seseorang datang. Sambil berteriak marah, seorang penjaga di luar berlutut di tanah dan berkata, Putri, apa perintahmu? Feng Jiu bertanya, Apa yang terjadi di luar? Penjaga itu berkata bahwa Bai Liwuk dari Rastian Peng sedang bertarung dengan seseorang, dan sang patriar telah membuka medan perang kuno. Di medan perang kuno, seratus mil sempurna. Feng Jiu mengerutkan kening. Mungkinkah seorang kaisar telah datang? Sosoknya berkelebat saat dia meninggalkan istana kuno dan terbang ke kejauhan. Pada saat berikutnya, dia tiba di atas medan perang kuno. Penampilannya menyebabkan banyak orang mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Ya Tuhan, ini Feng Jiu. Peri Feng Jiu benar-benar keluar. Tidak mungkin, bukankah dia berkultivasi dalam pengasingan? Seruan keterkejutan terdengar silih berganti. Meskipun murong kinceng memiliki reputasi besar dan dikejar oleh banyak orang, Feng Jiu bahkan lebih terkenal. Namun, Feng Jiu bahkan lebih terkenal karena dia adalah putri kaisar agung, putri dari klan Phoenix. Dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Kekuatan garis keturunan pihak lain membuat semua orang merasa takut dan gelisah. Bahkan primordial Heavenly Peng pun meraung. Feng Jiu, mengapa kamu ada di sini? Pemimpin klan Phoenix berdiri dengan ekspresi terkejut. Feng Jiu berkata, siapa dia? Dia menatap linsuan dan mengerutkan kening. Dia mengenal Bai Liwuk. Menurutnya, Bai Liwuk pasti telah bertemu musuh yang tak tertandingi saat medan perang kuno dibuka. Hanya putra mahkota yang bisa mengancam Bai Liwuk. Dia menduga bahwa itu pasti salah satu kaisar, tetapi setelah melihat pihak lain. Dia tertegun. Itu bukan pangeran naga dan yang lainnya, tetapi seorang pemuda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pemuda ini terlalu aneh. Dia berdiri di sana dengan aura iblis yang mengerikan. Terlebih lagi, bayangan iblis yang dipanggil di belakangnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia menggunakan garis keturunannya yang kuat, dan bahkan Tian Peng kuno yang dipanggil oleh Bai Liwuk pun meraung gelisah. Namun, bayangan iblis itu tampaknya tidak bereaksi. Mungkinkah bayangan iblis itu tidak takut dengan garis keturunannya? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia berkata, siapa orang ini? Apa latar belakangnya? Kata pemimpin klan Phoenix. Namanya adalah Lin Suan, suami King Cheng. Ia juga memiliki gelar Lin Woody. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang cocok untuk dinobatkan menjadi pangeran naga di hari yang sama. Dia adalah Lin Woody, sang juara mahkota. Feng Jiw terkejut. Dia tentu saja memperhatikan penobatan itu. Dia tahu bahwa pangeran naga dan orang lain bernama Lin Woody akan di mahkotai bersama. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa orang ini benar-benar ada di sini, dan dia adalah suami Murong King Cheng. Murong King Cheng ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Feng Jiw melirik Murong King Cheng dan sedikit mengernyit. Meskipun dia sangat percaya diri dengan garis keturunannya, klan Phoenix sangat istimewa. Namun, Phoenix tujuh warna adalah makhluk yang sangat istimewa di dalam klan Phoenix. Begitu tumbuh dewasa, ia juga akan menjadi ancaman baginya. Sekarang setelah ada juara mahkota yang lain di sisi pihak lain, itu sungguh tidak bagus. Semua orang iri dengan kedatangan Feng Jiw. Namun, ekspresi Bailey Wook serius. Dia sama sekali tidak peduli. Karena dia tidak mempunyai kesempatan. Bayangan iblis yang dipanggil Lin Suan membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Ia merasa seolah-olah ada dewa yang berdiri di belakangnya. Dia tidak berbalik, karena dia tidak bisa. Biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari kitab pemanggilan iblis. Bayangan iblis itu dikendalikan oleh Lin Suan, dan dia perlahan mengangkat tangannya. Salah satu jarinya menjadi padat seolah akan terwujud, dan dia mengarahkannya ke depan. Jari dewa iblis. Ledakan. Langit dan bumi runtuh, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Seluruh medan perang primordial berguncang hebat. Oh tidak, orang ini tidak bisa menerobos medan perang primordial, kan? Dari mana bayangan iblis ini berasal? Semua orang mundur dengan panik. Mata Feng Jiw bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Dia mungkin harus memberikan segalanya untuk jari ini. 5104. Serangan jari ini sungguh mengerikan. Burung Pengsurgawi kuno meraung dengan gila. Ia mengepakkan sayapnya dan menyerbu. Kekuatan ini dapat menjungkir balikan segalanya. Akan tetapi, setelah bertemu dengan jari itu, ia langsung roboh. Dewa Pengsurgawi kuno meraung. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Lalu, meledak menjadi kabut berdarah. Bailey Wook juga memuntahkan darah dan mundur. wajahnya menjadi sangat pucat. Pengsurgawi kuno ini terbentuk dari kekuatan garis keturunannya. Sekarang setelah hancur, garis keturunannya menjadi sangat lemah. Dia kehilangan terlalu banyak kekuatan. Dia mundur jauh, tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Dia meraung dengan gila. Ini sudah menjadi kartu truf terkuatnya. Namun, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Sialan. Mengapa? Apakah dia benar-benar tidak mampu mengalahkannya? Yang lain juga terkejut. Apa sebenarnya jari hitam itu? Apa bayangan iblis itu? Mereka semua terkejut, bahkan klan Phoenix pun mengerutkan kening. Mengapa mereka merasa bayangan iblis itu begitu berbahaya? Bahkan Lin Suan pun tercengang. Itu sangat dahsyat. Dia tahu betapa mengerikannya peng surga wikuno. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus mengeluarkan guci penelan surga atau pedang naga besar. Namun, hal itu dilakukan hanya dengan satu jari. Sungguh mengejutkan. Ini hanya jari. Jika dia memanggil seluruh Demon God Phantom, tidak ada yang bisa menandinginya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin terus mengolah kitab suci iblis ilusi dan mencoba memanggil bayangan iblis yang lebih nyata. Setelah menarik kembali hantu dewa iblis, Lin Suan melihat ke depan dan menarik nafas dalam-dalam. Pemanggilan ini menghabiskan banyak kekuatannya. Namun, dia memiliki dunia pedang, jadi dia tidak takut. Dia menatap ke depan dan berkata, kamu kalah. Penuhi janjimu. Mulai sekarang, dimanapun King Cheng muncul, kamu akan menghilang. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Bayliwuk menggertakan giginya. Lin Woody, kali ini aku kalah darimu. Namun, aku akan menang suatu hari nanti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Klan Peng Surgawi segera mengejarnya. Sekarang Bayliwuk terluka parah, mereka harus melindunginya. Pemimpin Ras Peng Surgawi juga berkata, sahabat Phoenix, kami pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia segera pergi bersama orang-orangnya. Apakah dia dikalahkan? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkannya. Awalnya, mereka semua khawatir pada Lin Xuan. Namun, pada akhirnya, Flawless Bayli dikalahkan. Apakah dia benar-benar menakutkan? Si Yuan Feng tiba-tiba merasa kekalahannya tidak dapat diterima. Di sisi lain, orang-orang dari klan Lei Dong ketakutan. Mereka begitu takut hingga berlutut di tanah. Setelah memprovokasi keberadaan seperti itu, mereka akan berada dalam bahaya di masa depan. Para tetua suku Tander Dong buru-buru mengeluarkan beberapa hadiah ucapan selamat dan berkata, Lin Gong Si, kami gagal mengenali kebesaranmu dan menyinggungmu. Mari kita minta maaf kepadamu. Saya berharap Tuan Muda akan menerima hal-hal ini. Dengan itu, dia meletakkannya di kekosongan dan segera melarikan diri bersama anak buahnya. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menggunakan tunder celaphen. Cucu tetua itu tercabik-cabik. Dia berteriak dengan menyedihkan, Bukan. Selamatkan aku. Para anggota klan Lei Dong berhenti, lalu menoleh untuk melihat. Dia menemukan bahwa hati dan jiwa pihak lain telah hancur total. Anda. Orang-orang itu ketakutan. Lin Xuan mencibir. Dia ingin membunuhku, jadi wajar saja jika aku membunuhnya. Apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Para anggota klan Lei Dong terdiam. Tetua yang memimpin tertawa. Kami tidak berani. Ayo pergi. Hati mereka berdarah, tetapi mereka masih harus tersenyum. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak mereka alami. Kini, seorang pemuda telah menekan mereka hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Yang lainnya bahkan lebih terkejut. Ia surga, mereka tampaknya telah menyaksikan kebangkitan seorang kaisar agung muda. Klan dan sekte lain juga datang untuk memberi penghormatan. Di antara kerumunan, B.Y., Jialuo, dan yang lainnya tercengang. Apakah dia benar-benar saudara Lin yang mereka kenal? Dia sebenarnya adalah Raja Satu Mahkota. Dia benar-benar mengalahkan Flawless Bailey. Orang-orang ini merasa seperti sedang bermimpi. Anggota klan Phoenix juga terkejut. Pemimpin klan Phoenix menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Lin Gongzi, tolong. Dia sangat sopan. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Pemimpin klan agung dari klan kaisar benar-benar memperlakukan seorang anak muda dengan sangat hormat. Orang bisa membayangkan bahwa klan Phoenix juga sangat menghormatinya. Ayo pergi. Lin Xuan memegang tangan King Cheng dan berjalan masuk. Selanjutnya, klan Phoenix menerima Lin Xuan dengan meriah. Orang-orang di sekitarnya juga memberi selamat kepadanya. Dalam sekejap, Lin Xuan menjadi pusat perhatian semua orang. Ketika masalah ini menyebar, dunia terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan ini begitu menakutkan. Orang-orang dari klan Raja Wali Langit memasang ekspresi buruk. Klan petir juga menggertakkan gigi mereka. Mereka telah kehilangan muka. Mereka bahkan siap menghubungi klan Raja Wali Langit untuk menanyakan apakah mereka membutuhkan kompensasi atau pembunuhan. Namun, tidak ada gerakan dari klan Raja Wali Langit. Jelas bahwa pukulan kali ini terlalu besar bagi mereka. Mereka tidak dapat menerima bahwa jenius nomor satu telah dikalahkan. Ekspresi para jenius klan Phoenix berubah dan mereka semua tersenyum. Mereka datang ke sisi Lin Xuan dan mengusulkan bersulang. Sebelumnya mereka semua sombong, tetapi sekarang mereka harus tersenyum. Karena duduk di kedua sisi Lin Xuan adalah Murong King Cheng, yang memiliki garis keturunan Phoenix tujuh warna. Yang lainnya adalah putri mereka, Feng Jiu. Dengan dua orang ini duduk di sini, siapa yang berani bersikap lancang? Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan Lin Woody sebelumnya tidak lebih lemah dari para pangeran. Semua orang hanya bisa mengjilat dia. Kamu mengolah warisan dari seorang Kaisar Agung, kan? Feng Jiu bertanya dengan suara yang dalam. Lin Xuan mengangguk. Benar, itu memang warisan dari Kaisar Agung. Dia tidak menyembunyikannya. Masalah ini telah menyebar di kota kuno Holy Abyss. Klan Phoenix hanya perlu bertanya-tanya dan dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia menunjukkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari para pangeran. Dia tidak memiliki garis keturunan seorang pangeran, jadi itu hanya bisa menjadi warisan dari seorang Kaisar Agung. Dia tidak takut orang-orang itu datang untuk merebutnya. Siapapun yang berani menyerangnya, dia akan mengirim mereka ke neraka. Bagus sekali, saya tidak menyangka akan bertemu lawan kuat lainnya. Namun, saya berharap kita dapat bekerja sama. King Cheng adalah anggota klan Phoenix, jadi wajar saja jika Anda adalah tamu penting klan Phoenix. Jika saatnya tiba, kita bisa bergabung dan menyingkirkan para pangeran itu sebelum memutuskan pemenangnya. Tentu, Anda dapat membicarakan masalah ini dengan King Cheng. Lin Xuan mengangguk. Meskipun dia dan Feng Jiu akan bertarung cepat atau lambat, mereka dapat bergabung dan menyerang ras Kaisar lainnya terlebih dahulu. Terlebih lagi, bergabungnya kekuatan dengan klan Phoenix juga akan memberi Lin Xuan dorongan yang kuat. Bahkan jika pihak lain tidak dapat membantunya membunuh pangeran naga, dia masih dapat mengandalkan kekuatan klan Phoenix untuk menahan musuh lainnya. Dapat dikatakan bahwa Lin Xuan tidak dirugikan sama sekali. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan tinggal di klan Phoenix bersama Murong King Cheng. Adapun naga merah, katak, dan putih kecil, mereka pergi bermain dengan gembira. Lin Xuan tidak khawatir, orang-orang ini juga sangat kuat. Sekitar dua bulan telah berlalu, dan Lin Xuan telah berkultivasi dalam diam. Namun, naga merah terbang kembali. Wajahnya tertutup debu, dan dia menggertakkan giginya. Sialan, ini keterlaluan. Nak, cepatlah ikut aku untuk menyelamatkan orang-orang. 5.105. Apa yang telah terjadi? Lin Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa hanya naga merah dan si putih kecil yang telah kembali. Dia bertanya, di mana kodoknya? Ceritanya panjang. Pokoknya, ikut aku untuk menyelamatkan kodok itu dulu. Naga merah dengan cepat terbang ke kejauhan. Lin Xuan naik ke udara bersama Little White dan mengikutinya. Dalam perjalanan, dia mengerti. Ternyata saat naga merah dan kedua makhluk lainnya pergi bermain dan mencari harta karun langit dan bumi, mereka bertemu dengan sekelompok orang. Orang-orang itu sangat kuat. Setelah melihat naga merah dan dua lainnya, mereka mengira bahwa mereka adalah binatang roh langit dan bumi dan ingin menekan mereka. Akhirnya, naga merah dan si putih kecil berlari keluar dan membunuh katak itu. Siapakah orang-orang itu? Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak yakin. Aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Tampaknya itu adalah aura Yin dan Yang, tetapi sebenarnya tidak. Aura Yin dan Yang. Lin Xuan bingung. Mungkinkah mereka berasal dari klan Kunpeng? Memikirkan hal ini, kecepatannya menjadi lebih cepat. Sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Ikuti aku. Dia membawa naga merah dan putih kecil. Sayap dewa iblis mengepak dan berubah menjadi sambaran petir. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Di puncak gunung. Hukum-hukum yang tak terbatas pun diberlakukan, dan istana-istana serta pavilion-pavilion berubah menjadi negeri dongeng. Seorang wanita duduk di sana, memainkan Gukin. Wajah wanita ini sangatlah cantik. Aura di tubuhnya sangat misterius. Itu sedikit suci, namun juga sedikit menakutkan. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok dengan aura yang sama. Di seberangnya, ada sosok yang terkurung dalam kuali. Itu adalah seekor kodok. Pada saat ini, ia berusaha keras untuk melarikan diri. Namun, ia tidak dapat melarikan diri. Sialan, lepaskan aku jika kau punya nyali. Aku akan melawanmu sampai mati. Tahukah kamu siapa aku? Saya memiliki saudara laki-laki yang sangat kuat. Lebih baik kau biarkan aku pergi dengan patuh. Kalau tidak, kau akan mati. Semenjak kodok itu ditangkap, ia mulai mengaum dengan gila di sini. Ia marah sekali. Sepertinya orang ini ingin memasaknya. Para ahli di depan mengerutkan kening. Putri, kodok sialan ini terlalu menyebalkan. Haruskah kita melumpuhkannya? Wanita misterius itu berhenti memainkan sitar. Ia mendongak dan mengangguk sedikit. Mari kita masak dulu. Kodok ini adalah binatang aneh dari surga dan bumi, dan sangat beracun. Racun yang dimurnikan dari meridian lainnya seharusnya menjadi harta yang berharga. Aku tahu. Kedua pengawal itu berjalan mendekat dan membentuk segel dengan telapak tangan mereka, menyemburkan api mengerikan yang menyelimuti kuali itu. Katak itu menjerit dalam hati. Sial, panas sekali. Kau tidak bermaksud merebusku, kan? Eh iya, tubuhku penuh racun. Kau akan mati karena racun itu jika memakanku. Katak itu meraung, namun sia-sia. Suhu dalam kuali itu pun meningkat makin tinggi. Apakah dia belum ada di sini? Sialan, ada apa dengan Rusilong? Dia tahu bahwa naga merah dan si putih kecil telah melarikan diri dan pasti akan memanggil Lin Suan. Akan tetapi, sebelum pihak lainnya tiba, dia mungkin akan menjadi kodok rebus. Pada saat ini, wanita misterius itu berbicara lagi. Aku akan memberimu pilihan lain. Jika kau patuh padaku, menjadi bonekaku, dan menciptakan racun untukku setiap hari, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Katak itu bukan binatang iblis biasa, tetapi racun dalam tubuhnya sangat mengerikan. Para bijak agung yang diselimuti racunnya akan terluka parah dan mati. Tentu saja hal seperti itu akan menarik perhatian orang lain. Katak itu meraung dengan marah setelah mendengar itu. Kau ingin aku menyerah? Bukan tidak mungkin. Biarkan aku keluar dulu. Membiarkanmu keluar dan kemudian melarikan diri. Meskipun kau licik, kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari kami. Seseorang, berikan dia batasan jiwa. Jika dia menolak, langsung masak dia. Saat suara dingin itu jatuh, cahaya mengerikan keluar dari mata kedua ahli itu. Melihat kodok itu akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya, sebuah suara datang dari langit. Siapa yang berani menyentuhnya? Hebat, mereka ada di sini. Mendengar suara itu, katak itu tertawa bangga. Hahaha, aku akan lihat bagaimana kau mati. Beraninya kau menyinggung perasaanku. Aku akan mengubah kalian semua menjadi pelayan tempur nanti. Kedua pakar itu mengerutkan kening. Siapakah dia? Pergilah ke neraka. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan memukul kekosongan. Itu adalah telapak tangan yang mengerikan, bagaikan tangan dewa, yang menghancurkan kehampaan dalam radius 1 juta mil. Di lubang hitam tak berujung, tiga sosok turun. Itu kamu. Pakar lainnya juga mengerutkan kening. Mereka mengenali naga merah dan putih kecil. Mereka adalah dua binatang iblis yang sebelumnya telah lepas dari tangan mereka. Mereka tidak menduga mereka akan kembali. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Wanita di depan, Yun Yue, tersenyum. Sebelumnya, dia dapat mengetahui bahwa meskipun kodok itu menakutkan, garis keturunan naga dan monyet bahkan lebih luar biasa. Namun, mereka berdua punya cara untuk melarikan diri. Dia ceroboh dan membiarkan mereka lolos. Dia kesal dan bahkan ingin bertanya kepada katak tentang keberadaan mereka. Dia tidak menduga mereka akan kembali. Katak itu meraung dengan marah. Saudara yang baik, akhirnya kau di sini. Cepat dan bunuh mereka. Mereka benar-benar ingin memasakku. Katak itu sangat kesakitan hingga menghentakkan kakinya. Lin Suan menunduk dan mengerutkan kening. Katak itu adalah rekannya. Dia berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan. Lepaskan partnerku dan berlututlah untuk menerima hukumanmu. Hanya kamu. Ketika para ahli di bawah mendengar ini, mereka semua tercengang. Lalu mereka tertawa. Apakah anak ini terbelakang? Yun Yue juga menatap kodok itu dan mencibir. Apakah ini bala bantuan yang kamu undang? Dia hanya seekor semut muda. Beranikah dia melawan kita? Dia mendongak dan berkata dengan dingin. Kau tahu siapa kami? Beraninya kau melawan Destiny Twins kami? Apa kau tidak tahu cara menulis kata, kematian? Takdir kembar. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dasar bodoh, kau sedang mencari kematian. Seorang ahli dari Destiny Twins di depannya berteriak dengan marah. Dia menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangannya langsung berubah hitam seperti tinta. Tangan hukuman. Seluruh dunia hancur lagi, dan lubang hitam tak berujung muncul. Serangan ini sungguh mengerikan. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Legenda mengatakan bahwa kemampuan ini dapat menghukum semua hal di dunia. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Pada saat ini, ketika digunakan oleh ahli ini, itu benar-benar mengerikan. Ada kekuatan aneh antara langit dan bumi. Naga merah juga mengerutkan kening. Sialan, ini kekuatannya. Sedikit seperti kekuatan kegelapan, tetapi sedikit berbeda. Nak, hati-hati. Mereka aneh sekali. Jangan khawatir, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Lin Suan berdiri di sana dan berkata dengan acuh tak acuh. Pakar yang menyerang mendengus dingin. Dasar bodoh. Tangan hukumannya sudah tiba di atas pihak lain. Pada saat berikutnya, pihak lain pasti akan mati. Jika pihak lain mati, tiga binatang suci itu akan menjadi milik mereka. Mereka akan menggunakan garis keturunan pihak lain untuk membuat pil suci. Melihat tangan hukuman yang turun, Lin Suan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Ada api kemasan menari-nari di atasnya. Telapak tangan itu tampak berubah menjadi matahari, bersinar ke segala arah. 5.106 Telapak tangan Lin Suan bagaikan matahari, tak terkalahkan. Matahari bersinar di tangan hukuman. Aura dingin di tangan hukuman bertabrakan dengannya, dan suara yang mengguncang bumi pun terdengar. Dua kekuatan yang sangat berlawanan bertabrakan. Aura itu sangat mengerikan, dan semua gunung dalam radius jutaan mil hancur. Di sisi berlawanan, kelopak mata klansi kembar takdir berkedut liar. Orang ini sangat menakutkan sehingga dia bisa menghalangi tangan hukuman. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tiba-tiba pupil mereka mengecil. Mereka menemukan bahwa dalam tabrakan dahsyat itu, tangan hukuman terbakar dan berubah menjadi abu. Bagaimana ini mungkin? Mereka berseru tak percaya. Tangan hukuman begitu menakutkan bahkan dapat memadamkan dan memadamkan api. Tetapi sekarang, api pihak lain membakar kemampuan ilahi mereka. Apa yang sedang terjadi? Pihak yang kuat yang menyerang pun ikut mundur. Lengannya berubah menjadi abu dan wajahnya menjadi sangat buruk rupa. Semua anggota klan Twins of Destiny yang ada di sekitar tercengang. Pemuda itu hanya dengan santai melemparkan telapak tangan dan mematahkan kemampuan ilahi agung mereka. Kekuatan macam apa ini? Hebat! Naga merah tertawa, dan katak itu meraum dengan gila. Huff, sekarang kau tahu betapa kuatnya saudaraku. Sudah kukatakan, jangan memprovokasiku, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang, tunggu saja murkaku. Lin Xuan melangkah di udara dan melihat ke bawah. Dia berkata dengan dingin, trik apalagi yang kau punya. Tunjukkan semuanya. Anak nakal sialan, jangan sombong. Klan si kembar takdir meraum. Yun Yue juga berdiri. Dia menatap langit. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menilai pihak lain. Ternyata pihak lain itu bukan seekor semut. Dia adalah seorang pakar tingkat atas. Dia berkata dengan suara berat, siapa kamu? Apakah kamu ingin menjadi musuh dengan klan Twins of Destiny saya? Saya menyarankan anda untuk tidak melakukan hal itu. Jadi bagaimana jika kamu dari klan si kembar takdir? Bagaimana klan Tianpeng dibandingkan dengan klan anda? Klan mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jangankan kamu mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Klan Tianpeng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Sungguh lelucon. Klan Tianpeng adalah klan leluhur. Mereka sangat menakutkan. Mereka adalah eksistensi kedua setelah klan Kaisar Agung. Jenius nomor satu di klannya, Bai Liwuk, adalah seorang ahli yang dapat bersaing dengan putra mahkota. Dikabarkan bahwa ia memiliki peluang besar untuk menjadi Kaisar Agung sejati. Pihak lain berani mengatakan hal-hal besar seperti itu. Sungguh menggelikan. Yun Yue juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tuan muda, meskipun anda memiliki sedikit kekuatan, anda tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Namun kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Betapa luasnya benua Jadeot, dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, para ahli sebanyak awan di langit. Berapa banyak yang dapat anda blokir? Belum lagi seluruh rasra Jawa Li Langit, bahkan si jenius nomor satu, Bai Li yang sempurna, bukanlah seseorang yang dapat kau lawan. Mereka yang mampu bersaing dengan flawless Bai Li semuanya adalah pangeran kekaisaran. Di benua ini, pastinya tidak lebih dari lima orang. Begitukah? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kamu masih belum tahu kalau Bai Liwuk sudah kalah, kan? Jadi bagaimana jika dia kalah? Dia tidak kalah darimu. Orang yang mengalahkannya bahkan lebih kuat. Satu-satunya orang yang mampu melawan flawless Bai Li adalah putri klan Phoenix, Feng Jiu. Lalu ada Lin Woody. Tahukah anda siapa Lin Woody? Dia mengalahkan pangeran naga dan di Makotai sebagai raja satu makota. Bisakah anda bersaing dengan orang semacam itu? Sejujurnya, mereka juga tidak mempercayainya. Sebelumnya, Yun Yue dan yang lainnya telah melakukan perjalanan ke dunia bawah. Ketika mereka kembali, mereka mendengar berita tentang kekalahan flawless Bai Li. Saat itu mereka mengira kalau ada yang bercanda. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka menemukan bahwa flawless Bai Li memang kalah. Orang yang mengalahkan flawless Bai Li adalah seseorang bernama Lin Woody. Mereka juga telah menyelidiki orang ini dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Pihak lainnya di Makotai bersama dengan pangeran naga dan bahkan telah melukai pangeran naga. Dia dapat dikatakan sebagai seorang kaisar besar muda. Di langit, kodok dan naga merah ingin tertawa. Lin Woody yang dibicarakan pihak lain berdiri di depan mereka. Konyol, orang-orang ini benar-benar tidak tahu. Si kembar takdir mendengus dingin. Menurutmu, siapa dirimu? Pangeran Kekaisaran atau Lin Woody? Jika tidak, anda tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kami. Kami punya 10 ribu cara untuk membuat anda menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pakar yang lengannya terbakar tampil menonjol. Mengapa kamu bicara omong kosong dengannya? Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sebelumnya, saya hanya ceroboh. Dia memang ceroboh karena dia tidak pernah menaruh linsuan di matanya. Dia hanya tidak menyangka pihak lain akan memiliki api yang begitu mengerikan. Sekarang dia sudah berhati-hati, dia tidak percaya kalau dia akan kalah lagi. Aura yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Cahaya suci. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki kekuatan yang ekstrim? Si kembar takdir tidak hanya memiliki kekuatan dingin, tetapi mereka juga memiliki kekuatan suci. Pada saat itu, ia tampak menjelma menjadi malaikat, suci, dan membuat orang-orang mengaguminya. Telapak tangan yang lain menyerang. Telapak pemurnian. Telapak tangan yang seperti ditampar dewa. Benar-benar berbeda dari telapak tangan hukuman sebelumnya. Bocah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan apimu padaku kali ini. Dia tertawa sinis. Naga merah dan yang lainnya mencibir. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Apakah linsuan hanya memiliki sembilan api ilahi yang orang-orang ini akan menyesalinya? Wajah linsuan juga menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan menunjuk dengan jarinya. Jari dewa setan. Di bawah jari ini, energi iblis meluap ke langit. Aura mengerikan merobek sembilan langit. Pohon palem suci yang memenuhi langit langsung ditelannya. Tidak. Si penyerang kuat ingin melarikan diri, tetapi akhirnya gelabelannya tertusuk jari. Tubuh dan jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan tidak percaya. Rekan mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik kelas atas. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan di tahap tengah alam sage tertinggi. Namun kini, dia dibunuh oleh pihak lain dengan jarinya dan tidak ada lagi. Metode macam apa itu? Para ahli di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menatap Lin Suan dengan ketakutan di mata mereka. Ekspresi Yun Yue juga berubah. Jika pihak lain adalah monster tua, dia tidak akan terkejut sama sekali. Namun, pihak lain terlalu muda. Orang seperti itu memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkannya. Siapa kamu? Dia berteriak dengan suara lembut. Lin Suan mencibir. Kamu terlihat pintar, tapi kenapa kamu begitu bodoh? Tidak bisakah kau menebak siapa aku? Lin Suan menunduk bagaikan dewa iblis. Ekspresi Yun Yue menjadi sangat buruk. Dia tidak bodoh. Dia adalah seorang jenius kelas atas. Dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat yang tak tertandingi di usia yang begitu muda. Pihak lainnya adalah pemuda yang unggul. Orang seperti itu sudah tidak ada bedanya dengan putra mahkota. Dan pihak lainnya bukanlah putra mahkota, jadi hanya ada satu orang. Itu Lin Woody. Satu-satunya pemuda unggul yang bangkit sekarang adalah Lin Woody, yang baru saja mengalahkan Flawless Bailey. Pihak lain muncul di tempat ini lagi. Tentu saja tidak ada kesalahan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu Lin Woody. Para tokoh kuat lainnya dari Twins of Destiny juga terkejut setelah mendengar ini. Mereka menarik nafas dingin. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa pihak lain memperlakukan pihak lain sebagai pemuda yang unggul. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan menyinggung pihak lain sekarang. 5.107 Jadi Anda Lin Woody, mata indah Yun Yue berkedip-kedip. Dia mendesah. Kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Ajak teman-temanmu dan pergi. Hanya itu saja, sang naga merah mendengus dingin. Anda menyerang kami sebelumnya, dan sekarang Anda ingin kami pergi hanya dengan satu kalimat. Bukankah Anda terlalu naif? Katak itu melompat keluar dan mencibir. Benar, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika kau menyinggung perasaanku, kau harus menanggung kemarahanku. Sekarang, patuhilah lumpuhkan lenganmu dan serahkan cincin penyimpananmu. Lalu, berlututlah di tanah dan tunggu perintahku. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Destiny Twins menjadi marah. Apakah kalian sedang mencari kematian? Berani sekali kau. Kau pikir kau siapa? Ekspresi Yun Yue juga dingin. Lin Woody, aku akui kamu kuat dan memiliki kekuatan seorang kaisar. Tapi lalu kenapa? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanyalah satu orang. Bisakah kamu melawan seluruh Destiny Twins? Kekuatan keluarga kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika kau menyinggung kami, tidak akan sulit bagimu untuk mati. Apakah Anda mengancam saya sekarang? Lin Xuan juga tertawa. Ada banyak orang yang mengancamku. Bahkan dinasti Seribu Naga ingin membunuhku saat itu, tetapi mereka tetap tidak berhasil. Kakakku benar. Jika kau berani menyerang mereka, kau harus dihukum. Apakah kau akan melumpuhkan lenganmu sendiri dan berlutut untuk mati atau kau ingin aku yang melakukannya? Kau sedang mencari kematian. Para anggota klan kembaran takdir sangat marah. Mereka berdua langsung menyerbu. Salah satu dari mereka menyerang dengan tangan hukuman, sedangkan yang lain menyerang dengan tangan kesucian. Menghancurkan langit dan bumi, mereka menyerang kepala dan jantung Lin Xuan. Lin Xuan mencibir. Enyahlah. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Energi pedang ini sangat dingin. Mereka merobek sembilan langit dan langsung menghancurkan kemampuan ilahi keduanya. Mereka berdua juga memuntahkan banyak darah dan terpental. Sang naga merah berkata, Nak, serahkan saja orang-orang di sini padaku. Aku akan meninggalkan wanita di bawah ini untukmu. Hati-hati, dia sangat kuat. Katak itu pun berteriak marah. Aku akan bermain denganmu. Ia menyemburkan racun yang memenuhi langit dan membunuh Destiny Twins di sekitarnya. Naga merah bahkan menggunakan urat roh di bawah tanah, mengubahnya menjadi kekuatan urat roh yang sangat mengerikan. Dia membunuh untuk keluar dari masalah. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Lin Suan melangkah maju dan menatap Yun Yue. Ekspresi Yun Yue dingin, tanpa rasa takut sedikitpun. Tatapan dingin dan penuh pembunuhan muncul di matanya. Lin Woody, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah ke neraka? Anda tahu tentang ini? Lin Suan tercengang. Mata Yun Yue langsung memerah. Itu memang dia. Sepertinya tidak banyak orang bernama Lin Woody di dunia ini. Kau lah yang membunuh Dead Lin Yuan. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Lin Suan bahkan lebih terkejut. Kamu dari dunia bawah. Yun Yue mendengus dingin. Dead Souls habis bertunangan denganku. Karena kau telah membunuh tunanganku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku akan mengerahkan segenap kekuatanku untuk membunuhmu dan aku tak akan segan-segan mengerahkan para ahli dari generasi yang lebih tua. Lin Suan tersenyum. Jurang jiwa yang mati telah terbunuh, dan mereka pantas mendapatkannya. Sedangkan kamu, bisakah kamu pergi hari ini? Lin Woody, kamu terlalu sombong. Kamu terlalu meremehkanku. Aku juga seorang jenius ulung, dan aku bahkan berani bersaing dengan Sang Ratu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan Destiny Twins. Yun Yue juga merupakan ahli tingkat atas. Namun, Lin Suan baru berada di benua Yuheng dalam waktu yang singkat, dan dia tidak tahu tentang para jenius di benua Yuheng. Reputasi Yun Yue adalah seorang jenius, dan keberadaannya seperti mutiara. Reputasinya tidak kalah dengan Bai Liwuk. Pada saat ini, Yun Yue melambaikan tangannya dan menamparkan ke depan. Sebuah retakan hitam besar muncul di depan Lin Suan. Ada aura dingin dan suram di sana, dan ia ingin menelan Lin Suan. Si kembar takdir. Lin Suan sekarang mengerti bahwa dua kekuatan yang berlawanan ini seperti kekuatan Yin dan Yang. Dia tidak takut. Melihat retakan hitam besar itu, dia juga mengulurkan tangannya. Kelima jarinya tertutup, dan telapak tangan yang menyala-nyala menutupi langit. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan seolah-olah dewa api telah mengulurkan tangan dan mencengkram seluruh celah ruang angkasa. Telapak tangan itu mengerahkan kekuatan, dan seluruh retakan itu terpecah menjadi beberapa bagian. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia langsung muncul di depan lawannya. Anda juga dapat mencoba kekuatan saya. Dia melancarkan pukulan. Tinju enam jalur, menghancurkan langit dan bumi. Merasakan kekuatan yang mengerikan ini, tubuh Yun Yue terus bergoyang. Dia tampak berubah menjadi cahaya bulan, dan gerakannya luar biasa halus. Dia berteriak marah, tetapi dia tidak melarikan diri, tetapi malah bertarung dengan Lin Suan. Hukum menari-nari di udara, dan kemampuan ilahi muncul satu demi satu. Pertarungan antara keduanya menggemparkan dunia. Lin Suan terkejut. Dia harus mengakui bahwa lawannya memang menakutkan. Ketika dua kekuatan yang berlawanan digabungkan, mereka muncul dan menghilang secara misterius. Terlebih lagi, kedua kekuatan itu tampaknya dapat menyatu. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Wanita ini memang seorang jenius yang luar biasa. Si kembar takdir memang pantas dengan reputasi mereka. Namun, Lin Suan tertawa. Kekuatanmu tidak buruk, tetapi hanya setara dengan Bai Liwuk. Bahkan dia pun kalah. Apakah menurutmu kau bisa menang melawanku? Beraninya kau meremehkanku? Yun Yue meraung dan mengacungkan kedua telapak tangannya. Satu telapak tangan hitam seperti tinta, dan satu lagi suci seperti malaikat. Kedua telapak tangan itu menghantam Lin Suan. Tinju Lin Suan menekan ke depan dengan tekad yang kuat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang tak berujung muncul. Puluhan ribu cahaya pedang menghalangi telapak tangan yang memenuhi langit. Kemudian, dia menyerang lagi. Teknik Pedang Asura Pedang ini menyebabkan gelabela Yun Yue hampir terbelah. Ekspresinya berubah drastis. Tidak bagus. Ini adalah pedang pembunuh yang pasti. Bagaimana bisa pihak lain memiliki serangan seperti dewa? Dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia membentuk klon hukum di depannya untuk memblokir pedang pembunuh ini. Klon hukum dibagi menjadi dua. Setetes darah menetes dari langit. Warnanya juga hitam dan putih. Wajah Yun Yue pucat, dan darah muncul di sudut mulutnya. Dia terluka. Lin Suan terkejut. Lumayan, dia benar-benar bisa menghindari teknik Pedang Asura. Anda memang seorang pakar yang ulung. Orang harus tahu bahwa Lin Suan telah membunuh banyak orang bijak agung yang menakutkan dengan Pedang Asura. Namun, pihak lain dapat dengan mudah menghindar dan hanya mengalami luka ringan. Tidak bagus, sang putri malah terluka. Si kembar takdir yang sedang melawan naga merah di kejauhan juga terkejut. Apakah Lin Suan ini sudah begitu menakutkan? Ini bukan kabar baik. Lin Woody, kamu benar-benar berani menyakitiku. Kamu benar-benar membuatku marah. Sekarang, saya akan memperlihatkan teknik terkuat dari Destiny Twins saya. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Pada saat ini, separuh wajahnya hitam pekat, dan separuhnya lagi tampak suci. Klan Destiny Gemini saya memuja kembaran baik dan kembaran jahat. Mereka adalah leluhur kami. Sekarang, saya akan memberitahu Anda kekuatan kebaikan dan kejahatan. Sewaktu dia berbicara, dua gambar kabur tampak muncul di belakangnya. Mereka adalah dua patung, yang satu memiliki taring yang ganas, seperti iblis dari neraka. Yang lainnya bagaikan malaikat, naik menuju keabadian. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat tajam. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Itulah pertama kalinya dia melihatnya. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sudut mulutnya melengkung. Tunjukkan padaku semua metodemu. Yun Yue mendengus dingin dan jatuh ke neraka selamanya. Anak jahat di belakangnya melambaikan tangannya. Seolah-olah dia telah menyerang neraka, ingin menyelimuti Lin Suan. 5108 Jurang neraka yang mengerikan menelan Lin Suan. Yun Yue mendengus dingin. Semuanya sudah berakhir. Di kejauhan, orang-orang dari klan Twin of Destiny juga tertawa terbahak-bahak. Jika kau berani melawan putri kami, kau pasti akan mati. Putra jahat di langit ingin menyingkirkan jurang neraka. Namun, pada saat ini, cahaya pedang membubung tinggi ke angkasa dan terbang keluar dari jurang neraka. Lalu, jatuh tanpa ampun. Langit dan bumi di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan jurang neraka terbagi menjadi dua. Lin Suan keluar dari dalam. Energi pedang mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Saya telah melewati 18 tingkat neraka yang sesungguhnya dan dapat keluar dengan tenang. Belum lagi abis of hell yang telah kamu kembangkan. Itu sama sekali tidak dapat menekanku. Apakah ini metode anak jahatmu? Ya, biasa saja. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia melarikan diri? Orang-orang dari klan kembaran takdir terkejut. Naga merah dan yang lainnya mencibir. Bagaimana kalian para semut tahu betapa kuatnya dia? Wajah Yun Yue juga dingin. Jurang neraka sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Lalu murnikan. Kau iblis, aku akan menghancurkan hati dan jiwamu. Di sisi lain, putra berbudiluhur membentuk segel dengan telapak tangannya dan membentuk botol pemurnian. Mulut botol itu terkulai ke bawah, dan cahaya tak berujung menyapu sembilan langit bagaikan bimasakti. Ki iblis yang memenuhi langit terguncang dan cepat menghilang. Harus diakui bahwa botol pemurnian ini benar-benar mengerikan. Lin Suan tampaknya merasakan tekanan yang sangat besar. Tampaknya ada suatu kekuatan yang hendak menahannya. Dia mendengus dingin, dan ki iblis di tubuhnya menghilang. Itu langsung berubah menjadi api yang ekstrim yang membakar dengan ganas. Tinju Dewa Sembilan Matahari menyerang, bersama dengan Tinju Enam Jalan. Api yang mengerikan dan Tinju yang mengerikan menghancurkan langit dan bumi. Hantu putra berbudi luhur dan botol di tangannya pun ikut bergetar. Tampaknya mereka akan hancur kapan saja. Ini adalah pertempuran yang menggemparkan. Yun Yue merasakan tekanan yang sangat besar. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, pihak lainnya seperti dia, mampu berubah menjadi Dewa Perang Matahari dan bayangan iblis yang menakutkan. Bagaimana dia bisa melawan keberadaan seperti itu? Lin Suan menyerang dan menekan putra yang berbudi luhur itu. Pada saat yang sama, dia menebas pedangnya ke arah anak jahat itu. Satu orang melawan dua kekuatan. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan Tinju Enam Dao menghancurkan reinkarnasi seperti anak berbudi luhur. Cahaya suci yang memenuhi langit terkoyak dan tersebar ke seluruh tanah. Haha, satu tumbang, sang naga merah dan yang lainnya tertawa. Katak itu pun meraung kegirangan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Lin Suan menoleh dan menatap bocah nakal itu. Sudah waktunya untuk berurusan denganmu. Pedang Ki bagaikan seekor naga yang menerjang maju. Pertarungan hebat kembali terjadi. Anak jahat itu berhasil dilumpuhkan. Pada saat ini, cahaya yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Lalu, datanglah serangan telapak tangan. Lin Suan tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang muncul. Dan itu sungguh menakutkan. Dalam sekejap, dia terlempar. Ki iblis di punggungnya terkoyak, dan retakan mengerikan muncul di tubuhnya, hampir menembus tubuhnya. Ledakan. Bumi yang tak terbatas di depannya hancur, dan Lin Suan tenggelam dalam reruntuhan. Dengan suara ledakan, Lin Suan menyerbus sekali lagi. Darah naga emas menetes dari langit sambil mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Punggungnya kabur, dan organ dalamnya terluka. Tidak bagus, sang naga merah meraung. Si putih kecil begitu cemas hingga matanya memerah. Siapa itu? Mereka melihat lebih dekat dan tercengang. Mereka melihat sebuah patung yang sangat suci, seolah-olah ada malaikat yang turun. Itu adalah anak yang berbudil luhur dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka berteriak dengan marah. Bukankah benda ini telah dirobek-robek oleh Lin Suan sebelumnya? Kenapa muncul lagi? Wajah Lin Suan juga dingin. Dia juga tidak bisa mengerti. Yun Yue mencibir. Tidak ada gunanya. Tahukah kamu mengapa kita disebut sebagai si kembar takdir? Selama yang satu masih hidup, yang lain dapat terlahir kembali. Lin Suan mengerti. Kalau anak jahat tidak mati, sekalipun anak baik hancur, ia akan muncul kembali. Itu sungguh menakutkan. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri sebelumnya. Wajah Lin Suan dingin. Kalau begitu aku akan membunuh mereka semua. Yun Yue mencibir. Kamu, apakah Anda memiliki kemampuan tersebut? Dia mengaktifkan kembali anak baik itu dan menyerbu bersama anak jahat itu. Lin Suan berteriak dengan marah dan bertarung ke segala arah. Kali ini, sebuah segel besar muncul di tangannya. Itu sangat menakutkan. Segel Dewa Iblis menyapu langit dan bumi, menghajar anak jahat itu hingga ia terus mundur. Jurang neraka di tangannya pun ikut hancur. Pada saat ini, Segel Dewa Iblis meletus dengan kekuatan dan langsung menekan anak jahat itu. Lin Suan memegang pedang naga api neraka dan menyerbu ke arah anak yang berbudi luhur itu. Yang satu ditindas, yang satu dibunuh, dan yang satu lagi dibunuh dalam sekejap. Namun, pada saat ini, anak jahat itu menghancurkan dirinya sendiri dan Segel Dewa Iblis menekan tanah. Tak lama kemudian, dia muncul kembali dari tempat lain. Tidak ada gunanya. Sudah kukatakan sebelumnya, kecuali kalian berdua binasa bersama. Jika tidak, kau tidak akan bisa membunuh mereka, dan kau tidak akan bisa membunuhku. Sangat sulit untuk dihadapi, Todd dan yang lainnya mengerutkan kening. Bahkan ekspresi Lin Suan pun dingin. Bukankah kondisi bertahan hidup pihak lain bahkan lebih mengerikan daripada kondisi bertahan hidup Sang Kaisar? Itu tidak mungkin. Cahaya kemasan muncul di matanya. Ia menyelidiki dengan teliti dan menemukan bahwa setelah kedua hal itu hancur. Aura pihak lain jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dengan kata lain, pihak lain tidak dapat memperoleh pemulihan tanpa batas waktu. Ketika kekuatan pihak lain habis, efek ini akan hilang. Kemudian dia langsung membunuh pihak lainnya sampai mereka tidak punya kekuatan lagi. Lin Suan menyerang lagi. Setelah itu, anak-anak yang baik dan yang jahat dibunuh atau ditindas beberapa kali lagi. Setelah lima kali, ekspresi Yunyu menjadi sangat jelek. Bahkan setengah tenaga dalam tubuhnya tidak tersisa. Hanya sepertiganya yang tersisa. Jika terus begini, tamatlah riwayatnya. Dia meraung dan mengeluarkan material surgawi dan harta duniawi di cincin penyimpanannya. Dia menelan semuanya. Kekuatannya meledak. Tidak ada gunanya mencoba membuatku kelelahan. Kartu truf dan sumber daya kita cukup untuk mendukung kita. Lin Suan tidak menyerang lagi. Pihak lain benar. Dengan identitas pihak lain, sumber daya di tangannya pasti tidak sedikit. Bahkan mungkin ada beberapa dunia yang dapat diandalkan. Dengan cara ini, mustahil untuk melelahkan pihak lain. Haha, kamu tidak punya jurus lain, kan? Sudah kubilang kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Ekspresi Yunyu dingin. Asalko pergi, aku akan mengerahkan para santo besar dari klan Gemini kita untuk memburumu. Sampai tubuh dan jiwamu hancur. Lin Suan mendengus dingin, dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari matanya. Tubuh Yunyu bergetar, dan jiwanya seolah terkoyak. Tidak. Dia meraung dengan gila, dan bayangan putra berbudiluhur itu langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Putra yang berbudiluhur itu meraung ke arah langit. Yunyu mundur ke kejauhan. Dia muntah banyak darah, dan darah mengalir keluar dari matanya. Dia menatap ke depan dan menggertakkan giginya. Teknik mata, sialan, kau ingin mengendalikanku. Terlalu berbahaya. Jika dia tidak memiliki anak-anak baik dan jahat yang bisa dia panggil kapan saja. Dia mungkin benar-benar dikendalikan oleh pihak lain saat ini. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia memang telah mengendalikannya. Akan tetapi, dia sedang mengendalikan hantu anak yang berbudiluhur. Metode pihak lain sangat aneh. Dengan mendengus dingin, kekuatan reinkarnasi membunuh putra yang berbudiluhur itu. Hal ini menyebabkan aura Yunyu melemah lagi. Namun tak lama kemudian, putra berbudiluhur itu dipanggil lagi dan mengelilinginya. Lin Woody, saatnya aku melakukan serangan balik. 5.109 Suara dingin Yunyu terdengar, dan putra berbudiluhur di belakangnya memadatkan pedang suci. Putra jahat itu memadatkan sebilah pedang iblis. Pedang dan golok itu menyerang, menyapu langit dan bumi, lalu menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan juga merasakan tekanan besar. Sejujurnya, jika itu ahli lainnya, mereka pasti sudah dikalahkan olehnya. Tetapi karena anak yang baik dan anak yang jahat merupakan kembaran takdir, kecuali mereka dibunuh seketika. Jika tidak, akan sulit untuk mengakhiri pertempuran ini. Cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya. Aku tidak percaya. Anda selalu dapat pulih. Hantu berbentuk naga yang sangat mengerikan muncul di pedang naga api neraka. Itulah aura jiwa pedang naga agung yang berubah menjadi pedang pertempuran naga. Bersamaan dengan pedang naga api neraka, ia menebas. Pedang itu bertabrakan dengan pedang suci dan menghancurkan pedang suci. Putra yang berbudiluhur itu terbagi menjadi dua bagian. Itu tidak ada gunanya. Yun Yue mencibir dan terus menyerang. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kali ini, putra yang berbudiluhur itu tidak langsung pulih. Sebaliknya, butuh waktu lama. Bagaimana ini mungkin? Yun Yue tertegun. Mengapa hal seperti itu terjadi? Apakah dia kehilangan kekuatannya? Dia lalu mengeluarkan cincin penyimpanan, yang berisi lebih dari seribu pil. Dia menelannya. Siapapun bijak agung yang melihat pil ini akan menjadi hijau karena iri. Setelah menelan pil ini, kekuatannya yang kelelahan langsung pulih kembali. Lagi. Dengan raungan marah, dia menyerang lagi. Lin Xuan terus mengayunkan pedang naga api neraka, dan aura pedang berbentuk naga melonjak dan menebas ke arah putra jahat itu. Anak jahat itu terbelah menjadi dua bagian, dan proses pemulihannya pun semakin lambat. Apa yang sedang terjadi? Yun Yue meraung ngeri. Kekuatannya saat ini berada di puncaknya, tetapi situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Sialan, apa yang kau lakukan? Dia meraung. Lin Xuan tersenyum. Jiwa pedang naga agung tak terkalahkan dan sangat tajam. Sekalipun itu anak yang baik dan anak yang jahat, akan sulit bagi mereka untuk pulih. Memikirkan hal ini, dia terus menggunakan jiwa pedang naga besar, dan semakin banyak aura pedang berbentuk naga melonjak dan mengembun. Putra yang baik dan putra yang jahat semakin terluka. Pada akhirnya, Lin Xuan melambaikan tangannya dan memanggil jiwa pedang naga besar. Dia menebas dengan pedang. Kali ini, putra yang baik dan putra yang jahat hancur total dan tidak dapat pulih. Engah. Yun Yue memuntahkan seteguk darah dan terpental. Sebuah retakan muncul di antara alisnya. Seluruh tubuhnya hampir terbelah dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung dengan gila. Selain itu, orang-orang dari klan kembar takdir juga tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pedang kilawannya terlalu dingin. Lin Xuan mendengus dingin. Apa? Kau masih berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Berengsek. Yun Yue sangat marah. Tiba-tiba, cahaya yang sangat mengerikan muncul dari matanya. Di antara alisnya yang retak. Sepasang mata muncul. Yang satu hitam bagaikan tinta, sedangkan yang satu lagi cerah bagaikan matahari. Matanya yang sepenuhnya berseberangan, menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Lin Xuan merasa seolah-olah jiwanya hendak ditembus. Ki dan darahnya bergolak. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Naga merah dan yang lainnya terkejut. Bocah? Kau baik-baik saja. Katak itu pun melompat. Yun Yue mendengus dingin. Suaranya tidak lagi enak didengar. Sebaliknya, suaranya menjadi rendah dan serak. Dasar bodoh, beraninya kau melawanku. Apa kau pikir kau sanggup? Nenek moyang telah turun. Ketika para petinggi klan kembaran takdir melihat kejadian ini, mereka semua bersujud di tanah. Mereka terus bersujud. Di depan, Yun Yue berdiri di sana, dan cahaya yang mengerikan mengembun di tubuhnya. Kekuatannya menjadi lebih aneh dari sebelumnya. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih ke depan. Semut, pergilah ke neraka. Naga merah dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka ingin maju untuk membantu, tetapi mereka terlempar karena sebuah tamparan. Mereka memuntahkan banyak darah. Bagaimana kekuatan orang ini menjadi begitu kuat? Mereka terkejut. Dia mungkin kerasukan sesuatu. Mata naga merah itu berwarna merah. Dalam sekejap, telapak tangan ini menyelimuti linsuan. Semuanya berakhir. Suara berat itu terkekeh. Astaga! Suara naga terdengar. Pedangki seperti naga, langsung menebas telapak tangan ini. Suara nyaring terdengar, diiringi teriakan memilukan. Telapak tangan itu segera mundur. Darah menetes darinya. Seluruh telapak tangan terbelah dari tengah. Linsuan juga mundur. Aura pedang berputar di sekelilingnya. Dia berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka kau akan menyembunyikan hal seperti itu di tubuhmu. Itu hanya seberkas aura. Apakah kau benar-benar berani melawanku? Membunuh. Pedangki berbentuk naga ditampilkan secara ekstrim. Hantu yang mengerikan itu terus mundur. Pada akhirnya, ia langsung bersembunyi di tubuh Yun Yue. Terdengar suara gemuruh yang gila. Sialan! Kekuatan macam apa ini? Kekuatan yang tak terkalahkan. Apakah pedang itu muncul lagi? Dia marah. Kekuatan ini malah menekannya. Linsuan mendengus. Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu jika kau bersembunyi di sana? Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi. Sepasang mata seperti dewa menatap ke bawah dari kehampaan. Api reinkarnasi. Api yang sangat mengerikan turun. Api reinkarnasi terkunci pada hantu itu. Terdengar suara gemuruh hebat dari dalam. Pada suatu saat, aura kematian itu mengerikan, seakan-akan telah berubah menjadi neraka. Pada saat berikutnya, muncul puluhan ribu sinar cahaya. Semua orang terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Aku menemukanmu. Hancurkan. Linsuan mendengus dingin. Di sisi lain, Yun Yue menjadi takut. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tetapi dia tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat ini, ada kekuatan dahsyat yang mengendalikannya. Apakah dia akan mati? Dia menyadari bahwa dia akan mati di tangan leluhur yang disembahnya. Pada saat ini, bahkan ada sedikit rasa sedih di hatinya. Klan Gemini takdir mereka memuja dua sosok seperti totem. Yang baik dan yang jahat. Hanya para jenius dan ahli teratas dalam klan yang akan disukai oleh kedua tuan-tua ini. Aura leluhur tersembunyi di dalam tubuh. Aura itu hanya akan muncul ketika nyawa seseorang dalam bahaya. Biasanya, Yun Yue tidak bisa merasakannya. Namun, sekarang, dia menyadari bahwa aura ini terlalu kuat. Begitu dipanggil, itu tidak akan berada di bawah kendalinya sama sekali. Sekalipun dia bisa membunuh musuh, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Tidak pasti apakah tubuh ini miliknya atau bukan. Ini adalah leluhur mereka. Bukankah dia seharusnya melindungi mereka? Mengapa dia ingin menghancurkan mereka? Ada air mata di matanya yang indah. Sialan! Kekuatan di tubuh Yun Yue terbakar dan dia melancarkan serangan yang mengejutkan. Lin Xuan mendengus dingin. Diagram Tai Chi muncul di depannya dan berputar cepat. Hukum yindan yang dipadatkan. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatan ini? Tekan dia! Diagram Tai Chi berputar dengan cepat. Yang baik dan yang jahat meraung dengan gila. Ia merasa dirinya sedang dirobek oleh dua kekuatan. Pada akhirnya, keduanya sepenuhnya diselimuti oleh diagram Tai Chi dan ditekan di ruang yang berbeda. Terobos ruang angkasa. Dua suara terdengar. Namun, pada saat ini, bayangan pedang berbentuk naga menembus sembilan langit. Kejadian itu langsung membunuh mereka berdua. Mengaum! Semut! Kau berani menyakiti kloninganku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan itu menggemparkan langit dan bumi. Pada akhirnya, ia menghilang. Wajah Lin Suan pucat pasti. Dia tidak menyangka pertempuran ini begitu berbahaya. Dia hampir saja tertipu. Rahasia macam apa yang disembunyikan klan Destini Gemini? 5.110 Saat dia menghela nafas lega, ada perubahan lain di depannya. Putra-putra baik dan jahat yang hancur benar-benar muncul lagi, yang membuat Lin Suan mengerutkan kening. Saat itu, dia menusuk dua sosok dengan satu pedang, dan masih ada perbedaan waktu. Bisakah dia menghidupkannya kembali hanya dengan perbedaan waktu sekecil ini? Apakah dia benar-benar harus membunuh mereka pada saat yang sama? Di hadapannya, putra-putra baik dan putra-putra jahat yang terkondensasi itu sangatlah lemah. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia menyelimuti Yunyu dan berbalik untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri, Lin Suan mendengus dingin, segel untukku. Diagram Taiji terbang keluar lagi dan terus berputar, menyelimuti putra baik dan putra jahat masing-masing. Kali ini, dia menyegelnya. Tak ada gunanya. Kau tak bisa membunuhku. Dia meraung dengan marah. Tapi kali ini, Lin Suan tidak berencana membunuhnya. Setelah menyegelnya dengan diagram Taiji, Lin Suan menggunakan kekuatan Gucci penelan surga untuk membentuk pusaran air dan menelan diagram Taiji. Tidak. Merasakan kekuatan langit menelan bumi, para putra baik dan putra jahat meraung dengan gila. Akan tetapi, dia tetap tertelan seluruhnya. Kali ini, aura antara langit dan bumi menghilang. Bagaimana itu? Apakah dia membunuhnya? Di kejauhan, naga merah dan yang lainnya terbang mendekat dan bertanya dengan cepat. Pertarungan sebelumnya mengejutkannya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antara Lin Suan dan Bai Liwuk. Mereka belum mati. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mereka belum mati. Saya menggunakan diagram Taiji untuk menekan mereka dan Gucci penelan surga. Mereka tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, ini hanya dua klon. Apa? Apakah klon begitu kuat? Katak itu terkejut. Di kejauhan, orang-orang dari si kembar takdir berlutut di tanah dan meraum dengan gila. Leluhur. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun mereka adalah klon, mereka adalah klon dari leluhur mereka. Tepatnya, mereka adalah klon nenek moyang mereka. Si kembar takdir terlahir sejak awal. Mereka mengira bahwa mereka adalah keturunan anak baik dan anak jahat. Sekarang, klon nenek moyang mereka ditekan oleh seorang pemuda. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah pemuda ini sudah mencapai tahap yang mengerikan seperti itu? Nak, apa rencanamu? Naga merah bertanya. Whitey juga melompat mendekat. Lin Suan memberi little white buah roh dan berkata, saya ingin melihat tubuh aslinya. Apa, Anda ingin melihat tubuh asli mereka? Ini terlalu berbahaya. Itu adalah kehidupan yang mirip dengan nenek moyang mereka. Katak itu juga berkata, kau akan membuat marah seluruh kembaran takdir. Lin Suan berkata, jangan khawatir, aku akan mempelajari kekuatan mereka. Itu dapat membuat diagram Taiji saya lebih kuat. Diagram Taiji memiliki kekuatan Yin dan Yang, yang merupakan salah satu kekuatan asal dunia. Namun, seiring Lin Suan mempelajari berbagai teknik rahasia dan menguasai kekuatan reinkarnasi, Lin Suan mampu menjadi seorang kultifator yang kuat. Ada pula warisan dari Kaisar Agung. Diagram Taiji tidak lagi mampu mengimbangi kekuatannya, jadi dia jarang menggunakannya. Namun, Lin Suan tahu bahwa bukan diagram Taiji yang lemah, tetapi sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan diagram Taiji. Kecuali jika dia memiliki banyak energi Yin dan Yang. Kali ini, anak-anak baik dan jahat mungkin dapat meningkatkan diagram Taijinya. Dengan cara ini, dia bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke klan kembaran takdir. Sekalipun dia tidak dapat menemukan leluhurnya, dia harus menemukan kekuatan yang cukup untuk meningkatkan diagram Taiji miliknya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Lin Suan menoleh dan melihat. Dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan teknik pedang asura untuk membunuh mereka. Orang-orang itu melawan dan ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan menggunakan sayap Dewa Iblis dan kecepatannya sangat cepat. Pada akhirnya, ketujuh anggota klan kembaran takdir tumbang. Hanya ada satu orang yang tersisa. Itu Yun Yue. Pada saat ini, Yun Yue sangatlah lemah. Dia terjatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Sebelumnya, anak-anak baik dan jahat yang dipanggilnya sudah membakar kekuatannya agar bisa melarikan diri. Dia terluka parah. Mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang. Apakah dia akan mati di sini hari ini? Yun Yue tidak mau. Dia bisa dikatakan sebagai orang teratas dalam keluarga dan sangat dihormati oleh kepala keluarga dan para leluhur. Yun Yue bahkan merasa bahwa dia bisa bersaing dengan Kaisar. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan seperti itu. Orang ini adalah orang yang akan menjadi Kaisar Agung di masa depan. Apakah dia akan mati di sini sekarang? Dan Lin Woody ini, dia tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya. Dia bahkan berjanji pada ras mayat hidup bahwa dia akan membalas dendam. Namun sekarang, dia akan mati di tangan pihak lain. Sungguh ironis. Lin Xuan berkata, Apakah kamu ingin hidup? Mendengar ini, tubuh Yun Yue gemetar. Matanya yang kosong tiba-tiba berbinar. Kau rela melepaskanku. Dia begitu gembira hingga gemetar. Tidak mungkin. Apa yang sedang kamu rencanakan? Lin Xuan tersenyum. Apa pendapatmu tentang apa yang terjadi sebelumnya? Apakah menurutmu anak-anak baik dan jahat yang kau panggil benar-benar melindungimu? Mendengar ini, Yun Yue terdiam. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu ingin menabur perselisihan dan membuatku menghianati keluarga. Huff. Lin Xuan mendengus dingin. Apakah menurutmu kau tidak akan dicurigai setelah kembali? Aku sudah menekan kedua orang itu, dan kau masih bisa kembali hidup-hidup. Apakah keluargamu tidak akan mencurigai mu? Brengsek. Yun Yue berteriak dengan marah. Aku bisa membuktikan kesetiaanku kepada keluarga. Lin Xuan tersenyum. Kemudian, kemudian klon leluhur akan ditanam. Menggunakan tubuh Anda sebagai makanan. Menyediakan kekuatan untuk leluhur. Pada akhirnya, kamu hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Jangan bicara lagi. Yun Yue meraung dengan marah. Masalah ini berdampak besar padanya. Sebagai seorang jenius papan atas, dia tentu saja menyadarinya. Sebagai apa keluarga memperlakukannya? Memperlakukannya seperti tanah. Pada saat krisis, dia akan termakan. Dia bahkan merasa bahwa ini adalah konspirasi sejak awal. Apa yang coba dilakukan anak-anak baik dan jahat? Lin Xuan berkata, Apakah klan Gemini Takdirmu tidak pernah curiga? Mungkinkah sebelumnya tidak ada orang jenius dan orang hebat yang meninggal secara misterius? Begitu kata-kata ini keluar, hati Yun Yue bergetar. Dia teringat sesuatu. Itulah yang terjadi dalam 10 ribu tahun terakhir, ada beberapa kali para jenius teratas keluarga mereka meninggal secara misterius. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak dan diperlakukan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Bukan hanya keluarga Destiny yang terkejut, bahkan seluruh benua Yu Heng pun bingung. Semua orang mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Sekarang tampaknya sangat mungkin anak-anak baik dan jahat yang melakukannya. Mungkinkah, Yun Yue ketakutan? Lin Xuan berkata, Itu tergantung pada kekuatanmu. Klan Destiny Gemini harus menjadi yang teratas di generasi muda. Apakah kamu tidak memikirkan nasibmu? Bergabunglah dengan saya dan saya akan memberi anda kesempatan untuk hidup. Apa yang kamu inginkan? Yun Yue menggertakkan giginya dan berkata, Jika aku bergabung denganmu, apakah kau akan membiarkanku pergi? Kamu tidak mengerti keluarga takdir kami, kata Lin Xuan. Kalau begitu, apakah anda mengerti maksud saya? Kau bahkan memanggil klon leluhur, tapi itu berbeda. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Percayalah, aku bisa mengendalikan nasibmu. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Xuan, dan kekuatan reinkarnasi ditampilkan. Jiwa Yun Yue bergetar. Dia merasa seolah-olah pihak lain adalah dewa yang memandang rendah dirinya. Pada saat ini, dia menjadi sangat kecil. Jenis mata apa yang dimilikinya, itu terlalu menakutkan.